Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita berjumpa lagi Mudah-mudahan Semua dalam keadaan sehat walafiat Amin, anda dan keluarga di rumah Siap untuk menjalankan Aktivitas dengan baik Nah, untuk anda hari ini Kegiatan kita belajar yaitu Tentang teks eksplanasi Apa itu teks eksplanasi? Nanti akan Bu Yuni jelaskan sedikit Dan kalian akan diberi kesempatan Untuk mengeksplor pengetahuan kalian Melalui berbagai media Baik internet ataupun buku-buku yang ada di setar kalian Seperti biasa Nah, untuk kegiatan belajar Kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu Agar apa yang akan kita lakukan nanti Diberikan kelanjaran, kemudahan Serta memberikan manfaat Nah, ada kegiatan Membaca suratul fatihah Doa sebelum belajar Dan juga membaca sholat nariah Nah, seperti biasa Untuk kegiatan tawasul Bu Yuni pimpin dari sini Kalian mengikuti di rumah dengan Tuma Nina Dengan khusyuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nashta'in Ihdina's shirat al-mustakim Sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walabtallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Talhalubihi al-ukadu wa rada'u fariju Bihi al-kurabu Watu khada bihil hawa'iju Watu nalu bihil rawa'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasubihi fi kulli Lam hadhi wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillah Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya Wa rasulah Rabbi zidakni ilmah Wa razuqani fahmah Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kegiatan kita Diberikan kemudahan Dari awal sampai akhir Anak-anak Untuk mata pelajaran yang akan kita belajari Di sini bahasa Indonesia Yaitu teks eksplanasi Kompetensi dasar yang akan kita capai Anda mampu menggali isi teks Penjelas atau eksplanasi Jadi artinya teks eksplanasi itu adalah Teks penjelas Atau paragraf penjelas Ilmiah yang didengar dan dibaca Akhirnya kalian nanti bisa menemukan isi dari teks itu Nah anak-anak Untuk tujuan pembelajaran kali ini Dengan menyimak video ini Kalian dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan benar Selain itu Kalian dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi dengan benar Dilanjutkan Dengan menyimak video Kalian bisa menemukan contoh teks eksplanasi Dan kalian juga menemukan struktur teks eksplanasi dengan benar Jadi ada empat tujuan yang akan kita capai Harapannya ini semua nanti bisa kalian pahami dan bisa kalian dapatkan Baik selanjutnya langsung saja untuk pengertian teks eksplanasi Teks eksplanasi Teks eksplanasi yaitu Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu fenomena alam atau sosial Ketika kalian mengertikan teks eksplanasi itu adalah Teks menjelaskan proses terbentuknya sesuatu Intinya disini ya Kata kuji ya Menjelaskan proses terbentuknya sesuatu Yang di bu yu ini beri warna jingga disini Pengertian teks eksplanasi Jadi teks eksplanasi itu memberikan penjelasan secara umum secara detail tentang proses terjadinya sesuatu Nah baik fenomena alam maupun fenomena sosial Fenomena alam itu misalnya banjir, gempa bumi Kalau untuk fenomena sosial biasanya kecelakaan Terus kegiatan sosial lainnya pembangunan jembatan dan lain sebagainya Nah disini teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri nak Memuat informasi berdasarkan fakta, faktual Artinya informasi itu benar adanya Bukan dibuat-buat, bukan berdasarkan pendapat Tetapi memang benar-benar terjadi Ya fakta Berisi informasi yang bersifat keilmuan Artinya disitu tidak berupa pendapat Tetapi keilmuan, ada kebermanfaatan Selanjutnya menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial Proses berarti dari tahapan-tahapan Nah anak-anakku disini Contoh dari teks eksplanasi Kalau kita lihat dari judulnya Tsunami berarti dia masuk fenomena alam atau fenomena sosial Iya benar Untuk teks yang ada disini merupakan contoh Teks eksplanasi atau teks penjelas tentang fenomena alam Bu Yuni bacakan dari sini Kalian ikut menyimak ya Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang Terdiri atas dua kata Su dan Nami Yang berarti pelabuhan dan gelombang Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa Tsunami adalah Gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa Atau gunung berapi yang meletus di bawah laut Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam dataran pantai Daratan pantai Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar pula Beberapa saat setelah terjadi gempa air laut akan surut Setelah surut air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung merapi di dasar laut Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan disetarnya Semakin besar tsunami, maka banjir pula atau kerusakan yang terjadi semakin besar Nah, itu merupakan contoh paragraf atau teks eksplanasi dari bentuk kegiatan atau aktivitas alam Nah, kita langsung ke struktur teks eksplanasi Pernyataan umum Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasan Dalam contoh teks eksplanasi yang tadi kita bahas Penjelasan umum ini dituliskan di teks berupa gambaran secara umum tentang tsunami Mengapa tsunami itu terjadi dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi Jadi, di sini merupakan contoh penjelasan umum Kemudian, struktur yang kedua yaitu deretan penjelas Berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami atau gempa tercipta dan bisa terjadi lebih dari satu paragraf Di sini bisa terdiri lebih dari satu paragraf Deretan penjelas, deskripsi, dan merinci penyebab dan akibat dari tsunami Jadi, kalau di paragraf tadi dijelaskan ya Mulai dari penyebabnya tsunami itu apa Ada gempa di bawah laut dan juga gunung meletus Akibatnya apa Ketika gelombang itu besar, maka akibatnya kerusakan dan juga gelombangnya juga besar Di situ merupakan deretan penjelas Nah, interprestasi atau opsional Teks penutup Ini bersifat pilihan atau bukan keharusan Teks penutup yang dimaksud adalah Teks yang merupakan inti sari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas Jadi, untuk teks yang tadi dicontohkan Pernyataan kesimpulannya Semakin besar gelombang yang terjadi Semakin besar kerusakan yang terjadi Kemudian, semakin dasyat tekanan dari bawah laut Maka menghasilkan gelombang yang semakin besar Seperti itu Termasuk kerusakannya Kegiatan penutup kegiatan belajar kita hari ini Membuat kesimpulan Refleksi pembelajaran Penyampaian tugas dan juga doa Anak-anak, sebelum Bu Yoni lanjutkan ke situ Nanti kalian akan berlatih Untuk menemukan mana pernyataan umum Pernyataan umum tadi berisi tentang Mulai dari pengenalan apa itu tsunami Tadi berasal dari dua suku kata Su dan Nami Kemudian bagaimana suma Nami itu terjadi Nah, untuk penjelas-penjelas itu Masuk deretan kata penjelas Nah, terus berikutnya untuk kesimpulan Kesimpulan itu inti sarih dari Kata pernyataan umum Dan juga deretan penjelas Jadi, untuk contoh yang ada tadi Dapat disimpulkan bahwa Semakin besar gelombang yang dihasilkan Karena gempa bumi Atau gunung meletus di bawah laut Maka gelombang semakin besar Dan menghasilkan kerusakan juga Yang semakin besar Nah, anak-anak Tekst eksplanasi adalah teks penjelas Tentang terjadinya peristiwa Baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial Kemudian paragraf eksplanasi ini Terdiri dari pernyataan umum Mulai dari pengenalan dari pokok bahasan Deretan penjelas Yaitu menjelaskan sebab-akibat Kemudian interpretasi itu adalah Kesimpulan akhir Nah, untuk kegiatan refleksi kita Semoga ilmu yang disampaikan Dan dipelajari bersama Hari ini bermanfaat Dunia dan akhirat Enak ya Menggunakan atau membuat paragraf Sesuai dengan jenisnya Sehingga hasil karya mudah dipahami Dan dimengerti Jadi, kalau misalnya kalian Mau menjelaskan tentang terjadinya Gempa bumi Bencana alam Itu berarti Termasuk jenis eksplanasi Kalau kalian mau menceritakan Tentang keadaan kampung Yang indah Itu termasuk teks deskripsi Ya Terus kemudian Kalau misalnya kalian Menjelaskan tentang Suatu produk dan lain sebagainya Itu namanya teks persuasi Yang sudah kita belajar di bahasa Jawa Jadi, kita mengenal jenis-jenis teks Seperti itu Nah Untuk menyusun paragraf Dengan perhatikan struktur Sehingga menjadi paragraf Yang terarah Tercapai tujuan Dan mempunyai info Dalam menyampaikan informasi Ya Jadi, kita harus tahu Kalau teks deskripsi itu Ciri-cirinya bagaimana Kalau teks eksplanasi itu Ciri-cirinya bagaimana Kalau teks deskripsi itu Sedikit ilmu Yang ini sampaikan disini Seolah-olah Membawa Pembaca itu Ada di dalam keadaannya Misalnya, menceritakan tentang Keindahan Gunung Bromo Wah, Gunung Bromo itu Ternyata Gunungnya Disitu ada Kawah Ya Ada kawah Terus kemudian Kita untuk melihat itu Harus naik ke atas Melewati jalan-jalan Yang meliuk-liuk Kemudian Disitu ada Batasan pager Pembatas Kita bisa menikmati Keindahan alam Nah Untuk naik itu Ternyata kita ada Padang pasir yang luas Sekali Nah Padang pasir Pasirnya yang lembut Sehingga ketika ada Angin menerjang itu Semua ikut terbang Nah Seolah-olah kita ada di sana Mengajak Pembaca atau pendengar Informasi kita itu Menikmati Benar-benar Itu contoh Teks deskripsi Kalau teks eksplanasi Yang menceritakan Terjadi kecelakaan Di pertigaan Kebun Sari Dikarenakan Pengguna Tidak mematuhi Peraturan lalu lintas Nah Hal itu terjadi Pada hari Kamis 27 Juli 2021 Nah Itu merupakan Fakta yang mengembarkan Peristiwa kecelakaan Itu namanya Teks eksplanasi Mudah-mudahan Dari sini bisa dipahami ya Nah Tugas kalian selanjutnya Seperti biasa Mengerjakan latihan Di link yang disediakan Mencatat hal-hal penting Yang belum jelas Mengisi daftar Menyelesaikan Di grup Whatsapp kelas Nah Itu kegiatan kita hari ini Mudah-mudahan Diberikan kemudahan Anak-anakku Belajar menggunakan Bahasa yang baik Dan benar Untuk menyampaikan Informasi penting Dalam kehidupan Sehari-hari Tetap menerapkan Protokol kesehatan Menerapkan kebiasaan Baik menjaga Kebersihan Tingkatkan ketakwaan Dengan lebih Meningkatkan Porsi Ibadah kita Bersama anggota keluarga Jadi kita Salat berjamaah Bersama Memohon Meminta kepada Allah SWT Bersama untuk Dijauhkan dari Segala marah Bahaya Baik virus Baik penyakit Dijauhkan dari Fitnah Dunia dan akhirat Amin Nah Untuk Kegiatan Akhir Kita tutup dengan Doa kafaratul majelis A'udhu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Alhamdulillah Demikian materi yang dapat saya sampaikan Pada pertemuan hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada kalimat saya Atau kata-kata saya yang kurang berkenan Mohon dimaafkan lahir dan matin Sekian dari saya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh